Hai semuanya, balik lagi, baru gue Patrick dan kali ini gue pengen mogolin mengenai beberapa channel youtube Indonesia yang sering gue tonton dan kayaknya ini akan menjadi salah satu konten yang paling fun ya, yang gue buat sebenernya dari sisi ide tuh udah ada cukup lama, cuma gue ngerasa kayaknya sekarang tuh lebih tepat daripada gue ngebuat sebelumnya gitu dan ini kayaknya bisa juga sih jadi kayak semacam rekomendasi ya secara gak langsung buat kalian yang lagi nyari tontonan di youtube juga gitu langsung aja ya, yang pertama tuh gue suka banget dengan channelnya Mas Panji Pragiwaksono ini salah satu yang gue ikutin tuh sejak pandemi ya, atau mungkin pandemi awal sebelum dia ke New York, gue tuh nonton dari 0044, terus gue nonton .id weekly vlognya dia pokoknya tiap Senin pagi, sekitar jam 8an, gue ngecek .id weekly vlognya dia gitu kenapa gue suka? karena buat gue sendiri sih gue rasa gue cocok ya dengan topik dan pembahasannya dia gitu terutama pas pandemi kemarin karena ada sisi yang bisa di bilang ada aspek motivasinya juga kemarin tuh salah satu yang gue inget adalah ngomongin passion karena mungkin pada saat itu gue lebih relate ya kalau ngomongin mengenai passion itu sendiri gitu dalam konteks ngebangun channel ini pertanyaan seperti gue tuh berada di jalan yang bener gak sih gitu itu jadi salah satu yang yang cukup besar menurut gue ketika memulai sesuatu gitu dan ada beberapa kutipan yang gue inget salah satunya adalah kutipannya dia ya dia ngutip dari kata-katanya Seth Godin mengenai sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu terus yang gue inget juga tuh kalau gak salah hidup itu dua kali kehidupan yang kedua tuh dimulai ketika kita tahu kalau hidup tuh cuma sekali gitu sebenarnya masih banyak lagi sih yang lain gitu cuma yang cukup memorable buat gue salah satunya adalah itu gitu dan buat gue ini tuh channel yang kayaknya tuh akan relate atau akan cocok ya buat mereka yang lagi berada di atau berada di lingkungan kerja itu udah menurut gue udah jelas gitu atau yang sedang mau masuk kerja gitu dimana feeling gue sih cocok ya dengan mayoritas demografi di channelnya gue gitu yaitu 2534 dan buat yang belum pernah nonton menurut gue sih coba nonton .id weekly vlognya dia ya gitu terus selanjutnya kalau ngomongin yang suka gue tonton tuh ada Vindes gitu sebenarnya sih gue lebih ke nontonin interviewnya dia ya yang sekitar satu jaman itu di Senin malam kalau gak salah dan gue ngikutin channel ini tuh bisa diulang udah lama banget sih bahkan dari pandemi dari mereka tuh masih main gimmick dengan background zoom ya formasinya tuh masih formasi tonight show sangat menghibur dan ya lucu juga udah pasti sih itu ya sebenarnya tuh gue lebih suka pas pada saat acara live di bulan puasa gitu itu menurut gue lebih lucu banget ya channel ini juga ya gue rasa sih lebih gampang ya untuk cocok di mass audience gitu karena gue rasa ya ya lebih apa ya lebih ringan sih jatohnya gitu demografinya juga menurut gue luas banget dan ngebawain jokes-jokes tongkrongan gitu ya bisa bilang salah satu channel yang menghibur sih gitu kadang gue denger trio Kurnia juga di noise gitu cuma sepertinya ini akan menjadi pembahasan sendiri ya kalau ngomongin dari sisi podcast gitu terus gue nonton yang sering gue tonton ya itu ada di Jebret Media TV dan channelnya Coach Justin buat yang belum tahu gue tuh lumayan suka bola gue pendukungnya EMU bahkan awal-awal gue buat beberapa konten ya itu gue suka nyelipin ngebahas mengenai EMU gitu biasanya sih di jeda transfer gitu ya kayak bulan-bulan sekarang ngobrolin mengenai pemain mana yang cocok dan harapan gue segala macem gitu tapi balik lagi ke channel ini gue tuh ngikutin mereka juga udah cukup lama sampai sekarang dari yang Senin sampai Jumat sampai ke Senin Rabu Jumat terus dulu tuh sempet ngebahas e-sport juga di channel ini atau di channelnya Jebret Media TV ya dari channel ini gue mulai tahu atau mulai ngikutin si Coach ya terus Offside Duo, Redis Takut, R66 ya sebenernya banyak sih channel-channel yang ngobrolin bola gitu cuma menurut gue ini yang cocok gitu untuk gue gitu dan sampai ke titik dimana gue tuh kalau nonton bola ya sekarang ya atau belakangan ini kalau Big Match itu gue nonton perlendingannya sambil nontonin live reaction-nya mereka juga gitu itu yang menurut gue seru sih kayak lu lagi rame-rame gitu tapi lu tetep di rumah aja gitu itu yang menurut gue jadi salah satu keunikan tersendiri ya kalau ngomongin mengenai content reaction gitu karena balik lagi gue tuh tipikal penonton bola yang lebih suka sendiri dan nggak diganggu gitu dari sisi demografi juga udah jelas ya kemarin tuh ada program daily CEO si Bang Fallen tuh ngebawain berita dan ngebacain komen nah ngebacain komen-komen yang ada tuh itu yang menurut gue seru sih dan menghibur juga gitu jadi nggak jadi mereka tuh bisa ngebalancen antara bass bola dan yang lainnya gitu terus gue nonton channelnya Om Dad gue rasa ini sih udah nggak perlu dijelasin lagi cuma kadang kan ngebawain current issue gitu kalau menurut gue lagi nggak menarik ya mungkin gue akan skip sih mungkin belakangan gue lebih ya bisa dibilang lagi nggak terlalu ngikutin apa yang terjadi sekarang karena iya kalau ngomongin itu ya ya begitu gitu kalian sendiri lah gitu tapi yang pasti gue tonton adalah Pothub di Sabtu pagi karena balik lagi gue tuh suka banget dengan obrolan tongkrongan walaupun gue nggak suka nongkrong gitu terus kalau channel game gue tuh nonton Tara Arts ini gue suka banget nontonin live-nya dia yang bukan main game ya karena dia tuh suka kayak ngobrolin mengenai kehidupan sambil bacain komen itu jadi salah satu yang sering gue denger kadang pas lagi main game juga gue dengerin dia gitu menurut gue kalau ngomongin live ya itu kayaknya ngebantu banget sih untuk ngebangun koneksi ke para penonton juga gitu terus gue nonton Tech Blast-nya juga dan kalau channel lainnya gue tuh suka lihat channelnya TLM terutama untuk lazy newsnya cuma karena belakangan gue kurang begitu sering main game ya jadi lebih ke ngikutin dari sisi perkembangannya aja gitu dan gue juga lagi masih nabung untuk beli PS5 tapi kalau ngomongin PS5 ya sedikit ngobrolin game gitu gue tuh ngerasa kalau untuk generasi yang sekarang khususnya di PS5 itu sendiri itu nggak ada sesuatu yang bisa ngebuat gue tuh bener-bener harus beli saat ini juga gitu soalnya tuh mereka mulai ngeporting game-game mereka atau game-game eksklusif mereka tuh ke PC juga gitu dan kalau ngomongin PC ya sekarang kan udah ada handheld gaming gitu kayak Steam Deck dan segala macem ROG Li terus Legion Go, Klaw, dan lainnya gitu jadi gue ngerasa ya dari sisi eksklusifitas mereka tuh agak berkurang gitu paling kalau gue beli ya karena gue suka PS gitu dan gue mungkin akan mainin ya Final Fantasy aja yang ke-16 dan yang ke-7 Rebirth gitu misalnya mungkin nunggu GTA 6 cuma kan game-game yang tadi gue sebutin kayak FF dan GTA ini akan masuk ke PC juga gitu pada akhirnya gitu jadi ya gue ngerasa itu sih ya ada sisi dilematisnya juga ya kalau ngomongin mengenai generasi yang ada sekarang gitu menurut gue paling ini generasi yang agak kurang asik sih tapi balik lagi ke YouTube ke channel YouTube terakhir tuh sebelum tidur sih biasanya tuh gue kadang kalau lagi iseng gue tuh suka nonton cerita horror itu lumayan seru ya buat temen gue tidur tuh kayak ada RGL5 karena antara malam dan kadang channel-channel lainnya yang gue nggak hafal gitu lebih ke scrolling terus dia kan suka kayak ngasih rekomen ya kalau gue ngeklik ini dan kadang yang ada om haunya juga ini lebih ke sisi hiburannya sih dan kayaknya horror tuh selalu akan punya tempat ya gitu soalnya budaya kita tuh ya emang deket banget gitu dengan hal-hal ini jadi itu aja beberapa channel YouTube yang sering atau yang biasa gue tonton sebenernya tadinya tuh gue mau ngebuat yang lebih luas ya sampai ke luar juga cuma jadi terlalu banyak sih kalau menurut gue gitu ya soalnya di Indonesia tuh udah cukup banyak juga gitu yang gue subscribe dan ya so far gue nggak gue sejauh ini ya gue lebih banyak nontonin channel yang ada di Indonesia gitu gue bahkan kalau ngomongin film ya karena ini kan channel film juga gue lebih kalau untuk konten film gue lebih banyak sih nontonin dari channel luar sih gitu untuk kalau ngomongin dari sisi analisa film ya jadi itu aja konten kali ini thank you for watching it's me Patrick signing off terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih